Intro Hai semua, selamat datang di Miss Mega Klaus Oke, jadi pada video pertama ini Aku ingin memperkenalkan diri dulu ya So, my name is Miss Mega So, I am an English teacher Jadi, di channel ini Kalian bisa belajar bahasa Inggris Untuk pemula tentunya Baik itu grammar, conversations Dengan mudah dan menyenangkan Hello guys Untuk pelajaran pertama Kita akan belajar bagaimana caranya Memperkenalkan diri Jika kalian bertemu dengan orang luar Dan kalian harus memperkenalkan diri Atau misalnya ada tugas kelas Kalian harus memperkenalkan diri Di depan kelas Bagaimana step-stepnya, bagaimana caranya Well guys, so for the first lesson Untuk pelajaran yang pertama Kita akan membahas tentang Bagaimana sih cara Memperkenalkan diri Atau self-introduction Whenever you meet new friends Ketika bertemu dengan teman baru Ataupun ketika diminta Untuk memperkenalkan diri Di depan kelas Bagaimana sih caranya Ya, topik itu akan kita bahas Di video kali ini Oke Well, sesungguhnya ya Self-introduction itu Ada dua macam Yang pertama itu Di situasi formal Yang kita sebut Kalau bahasa Inggrisnya itu Formal situations Dan yang kedua itu Di situasi informal Ya, contohnya Saya berikan contoh nih Formal situations Baik, ketika kita diminta Untuk memperkenalkan diri Dalam sebuah rapat besar Ataupun memperkenalkan diri Saat dipanggil Wawancara kerja oleh HRD-nya Ataupun memperkenalkan diri Ketika pertama kalinya Memasuki kampus Ataupun sekolah-sekolah Well, kita menggunakan pola Self-introduction Dalam formal situations Nah, beda halnya Ketika kita harus Berkenalan di situasi yang Biasa aja Dengan teman kita Itu menggunakan pola Self-introduction Pada informal situations Oke, sudah jelas ya Selanjutnya Dalam self-introduction itu Ada empat poin penting Yang pertama itu Greetings Yang kedua itu Opening Yang ketiga itu Self-introduction Atau udah keintinya ya Dan yang terakhir itu Closing Saya akan jelaskan Satu persatu Apa sih yang dimaksud Dengan greetings 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 itu Berupa salam Salam Ketika kita Menyapa Seseorang pertama kalinya Tapi beda kan di sini Ada dua tipe juga Formal greetings Dan informal greetings Formal greetings Misalnya Ketika kita ketemu Sama bos kita ya So You will say Good morning Or good afternoon sir Oke Atau kalau kita ketemu Sama teman kita Ya biasa aja Hi What's up bro Hello What's up Nah seperti itu Next Opening Opening itu seperti Kalimat pembuka ya Oke Misalnya I would like to introduce myself to you Let me introduce myself Nah Bagaimana dengan self-introduction Nah di self-introduction Atau di point daripada perkenalan diri itu Ada beberapa hal juga yang perlu disebutkan Yang pertama itu nama Yang kedua itu kalian bisa menyebutkan Umur atau age Yang ketiga bisa disebutkan Address Alamat kalian ya Kemudian bisa juga disebutkan Hobinya apa My hobby is Nah masih banyak hal lain lagi Sebenarnya yang bisa disebutkan Kemudian untuk closing Closing itu ya biasa Kalimat penutup Saat kita mengakhiri sebuah pembicaraan Apa yang kalian ucapkan Well That's all Thank you Atau bisa juga dengan hal yang simple Thanks See ya Seperti itu Good Nah Disini saya akan menjelaskan lebih Dalam lagi mengenai self-introduction Jadi poin-poin Yang harus kita sebutkan Ketika memperkenalkan diri Yang pertama Name Nama My name is Miss Mega Next Age Usia I am 24 years old Itu contohnya ya Address I live at Denpasar City Atau alamat Kemudian next Bisa work Itu seperti professions Apa sih pekerjaan kalian Atau school bagi yang belum bekerja Misalnya jika Saya itu seorang Ibu rumah tangga I am housewife Atau kalau saya itu adalah seorang guru I am an english teacher Atau jika kalian ada seorang Siswa Ataupun mahasiswa I am a student I am a university student Oke Gampang ya Kemudian Next itu family Kalian disini harus menyebutkan tentang keluarga kalian Bisa itu orang tuanya Kerjaannya apa Bisa juga disebutkan Berapa bersaudara ya For the example I have parents My father is a farmer And my mother is a housewife I have two sister And one brother Itu contohnya Kemudian next Kita lanjut ke hobi Nah disini hobi Misalnya I like traveling I like watching movies I like playing games Jadi ada banyak hobi Yang bisa disebutkan disitu Next Biasanya Kita juga menyebutkan Favorite foods Atau favorite drinks My favorite food is Sate Or my favorite food is fried rice Atau My favorite drink Is iced tea Dan masih banyak lainnya Yang bisa disebutkan disitu Oke Jadi sampai disitu Mungkin sudah jelas Saya akan lanjutkan Lebih detail ya Tentang Ketujuh hal Yang sudah Kita bahas sebelumnya Yang pertama Nama Gimana sih cara orang Untuk bertanya Mengenai nama kita Biasanya Orang akan bertanya What is your name? My name is Putus Karmini Just call me Sukar Nama saya Putus Karmini Just call me Nama singkatnya itu Sukar loh Gitu Next Menanyakan Age Atau umur How old are you? When were you born? Kapan jika kamu lahir? Jika kamu 25 tahun I'm 25 years old Jika kamu masih 17 I'm 70 years old Atau I am 30 years old So it depends on your age Oke Next Lanjut ke Address Nah Address ini alamat Where do you live? Atau Where are you from? Atau What is your address? Oke Tetapi Kita jawab Menurut Grammar Daripada Penanyanya Jika menggunakan Where do you live? Kita jawab I live At Batuachi Street Number 7 Tabaneri, Jensi, Bali Jika Penanyanya bertanya What is your address? My address is Blah 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 Jika ditanya Where are you from? I am from Batuachi Street Number 7 Tabaneri, Jensi Jadi itu Menurut grammar Yang digunakan oleh penanya itu sendiri Oke Next Lanjut ke Work Work itu sama dengan Pekerjaan Or Your occupation Oke Where do you work? What is your occupations? What is your job? For example If you are a teacher You say I am a teacher Atau I am an English teacher Atau Jika kamu adalah seorang murid I am a student Or I am a doctor I am a pilot Oh I am a housewife Seperti itu Gampang ya Well next Family Oke Bagaimana sih caranya bertanya tentang family? How many siblings do you have? Siblings Itu saudara ya How many brothers and sisters do you have? For example I have one brother And two sisters How about your family? Bagaimana dengan keluargamu? My father is a farmer Or my father is a businessman My father is a doctor My mother is a housewife Or my mother is a teacher So it depends on your parents' profession Of course Yes Next Hobi Oke What is your hobby? Apa ya hobiku? My hobbies are playing games and traveling Jika memiliki satu hobi Bilang My hobby is playing games Or My hobby is traveling Jadi disini Kalimatnya tergantung dari grammar juga ya Itu jamak atau Tidak jamak ya Kalau jamak itu Kita biasanya memakai To be are Kalau tidak jamak Bisa memakai Is Atau M Jadi tergantung dari subjeknya Oke next video lah Aku jelaskan tentang grammar Oke good Next itu tentang favorite foods and drinks So what is your favorite foods? What are your favorite foods? My favorite food is Sate I like sate very much I like meatball I like fried rice What about your favorite drink? I like orange juice I like iced tea Or I like mineral water Ya Seperti itu Good Nah Ini adalah Kalimat lengkap ya Dari self-introduction Tapi ini khususnya di formal situations Nah Jadi kita baca aja disini Good afternoon friend Itu greetingnya ya Let me introduce myself Nah Itu untuk openingnya My name is Putu Sukar Mini Just call me Sukar Disitu kita menyebutkan nama Kemudian I was born on 12 September 1999 Okay sorry 1995 in Buleleng Regency So I am 24 years old now Itu untuk menyebutkan age Nah Kapan sih kelahirannya gitu ya I'll leave it Nangka street number 9 North of Denpasar Itu untuk menyebutkan address Next I am university student Aku itu Mahasiswa loh Gitu Jadi untuk menyebutkan profession I have little sisters and a brother Well itu untuk Menyebutkan family Okay Atau keluarga My hobbies are traveling and watching TV Disitu kita Menyebutkan hobi ya I like meatball and iced tea Nah Itu untuk Favorite drink and food I'm glad to know you all Thank you Nah itu closingnya Well udah jelas ya Kita sekarang coba ya Baca Dan mungkin kalian yang di rumah Bisa repeat ya Untuk self introduction Biar lancar gitu lah Kita baca yang lengkap aja Good afternoon friend Let me introduce myself My name is Putus Karmini Just call me Sukar I was born on 12 September 1995 In Buleleng Regency So I am 24 years old now I live in Nangka street number 9 North of Denpasar I am a university student So I have a little sister and no brother My hobbies are traveling and watching TV I like meatball and iced tea I'm glad to know you all Thank you Okay Gampang ya Good Nah Jadi kalian udah mempelajari banyak hal ya Untuk part 1 ini Jadi disini saya akan mensummarize Atau summary of the lesson Summary of the class Jadi kita udah mempelajari self introduction Di formal situasi Ataupun informal situations Nah ada 4 hal yang sangat penting Yaitu yang pertama itu greetings And then opening And then keintinya dari self introduction itu sendiri Jadi kemudian yang terakhir adalah closing Nah untuk poin yang ketiga Di self introduction itu ada beberapa hal yang harus disebutkan Yang pertama itu name Yang kedua itu age Yang ketiga itu address Yang keempat itu bisa work Or professions Kemudian family Kemudian hobi Saya juga bisa menyebutkan Favorite drinks of food Sebenarnya masih banyak hal lagi ya Yang bisa di Kalian tambahkan Misalnya Warna favoritnya apa Cita-citanya apa What is your goal What is your dream Bisa Bisa tambah Kalian tambahkan Nanti ya Jadi disitu Cuma disebutkan Yang biasanya Kita lakukan ya And then Untuk exchanging personal information Gimana sih caranya Untuk bertanya Menanyakan nama Kemudian hal-hal yang lainnya Well I think this is enough ya For class today So for the next lesson Saya akan menjelaskan Lebih rinci lagi Tentang Grammar Ataupun Short conversations lainnya So see you on the next video guys Saya harap Video ini berguna Untuk kalian Bagi kalian yang pemula Dalam bahasa Inggris So see you Bye 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 I've been waiting Bye bye